Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Aan di channel melalui traveler di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah mobil low MPV yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia untuk yang pertama saya akan mereview antara mobil bowling Convero dan yang satunya adalah senia tipe X atau tipe standar kenapa saya meng-compare ke kedua mobil ini karena dilihat dari segi harga mobil ini sangat sepadan sekarang mari kita review mobil berikut ini dan inilah dua jenis model LMPV dimana model ini sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia untuk senia yang akan kita bahas adalah senia tipe X 1300cc dan untuk wuling yang akan kita konversikan dengan senia adalah wuling tipe L-Lug Plus kenapa saya memilih kedua mobil ini karena dari segi harga mobil ini sangat sepadan sekarang kita bahas sisi eksterior terlebih dahulu dan kita akan membahas untuk senia tipe X terlebih dahulu dari sisi eksterior panjang dari senia ini adalah 4140 mm untuk lebarnya 1660 mm dan tingginya 1695 mm di bagian belakang masih polos jadi tidak ada aksen chrome dari penutup pintu belakang hanya terdapat tulisan tipe X dan dual VVTi untuk handle pintu masih sewarna bodi seperti ini masih polos untuk bannya pelakang masih kaleng dan ukuran bannya 8570 ring 14 untuk ground clear nya 200 mm di bagian depan juga masih tromol untuk pengeremannya dan pelak juga masih kaleng yang sangat disayangkan untuk alnyusenia ini belum ada sistem pengereman ABS dan EBD sehingga untuk keamanan yang masih dirasa kurang sekarang kita beralih ke sisi eksterior dari mobil senia nah sekarang saya sudah berada di kabin Xenia tipe X yang standar tahun 2018 Sekarang kita lihat di interior dashboardnya di bagian setir sudah ada airbag door trim pintu masih pakai plastik semua belum ada krum-kruman terakhir terus di Hai pembuka jendela belum auto masih standar untuk sepion sudah elektrik tapi belum auto atau retrek di head unit masih single din untuk pengaturan AC masih satu arah belum ada semburan ke muka kaki berarti masih satu aja ininya masih standar belum Hai lampu paca lampu paca masih warna kuning di 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 bagian setir tidak ada hand gripnya di sisi penumpang sudah ada tapi fake bukan retrex di sini tidak ada kaca polos di sini juga tidak ada kaca masih polos untuk bagian penumpang sudah ada airbag nya juga jadi udah double airbag sekarang kita masuk ke roll baris kedua untuk senia hai 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 nah sekarang saya sudah berada di roll baris kedua untuk senia ini ini posisi paling maju untuk joktengah ini sudah posisi paling maju untuk joktengah jadi ininya space kakinya lumayan satu jengkal udah gede di sini 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 bagian AC sudah double blower untuk pengaturan masih manual ongklek-ongklek kayak gini kalau untuk jok sudah divariasi ya untuk jok aslinya itu dulu tim udah kontor ini kayaknya sudah diganti sama yang punya terus di sisi roll baris belakang nih sudah ada headrest headrest nya udah ada dua cuman baris belakang ini kayaknya untuk space kaki untuk bagian belakang itu sangat sempit jadi hanya untuk rekomendasinya untuk penumpang anak-anak untuk bagian tengah belum ada headrest jadi cuman ada dua headrest saja sahabat traveler disini sudah ada tempat laci penyimpanan disini juga ada penyimpanan ini variasi ini udah ada dikasih untuk roll baris belakang baris belakang masih kosong polos nanti kita coba duduk di baris bangku belakang untuk posisi ini paling maju nah sekarang saya berada di roll baris ketiga jadi disini sangat sempit teman-teman untuk roll baris ketiga untuk paha kita keangkat jadi untuk perjalanan disini paha kita terangkat jadi tidak tertopang sama kursi kemungkinan untuk perjalanan jarak jauh kita akan merasa capek disini masih plat body belum ada penutupnya disini sudah dikasih cover untuk sepuk pengaman sudah cuman dua titik ini juga dua titik tapi di tengah belum ada untuk untuk baris ketiga pun belum ada headrest disini masih dua saja teman untuk Xenia rekomendasinya memang untuk soft baris belakang untuk anak-anak nah saya rasa untuk interior Xenia tidak ada yang istimewa untungnya kita sudah diberi double blower dan dua airbags sayangnya belum ada sistem dengan pengereman ABS dan IBD di mobil ini sekarang kita beralih ke Wuling Convero Wuling Convero ini adalah tipe Elec Plus tahun 2017 nah secara tampang menurut saya pribadi Wuling Convero lebih terlihat macho dan kekar namun ini hanya opini pribadi saya saja karena model itu tergantung selera masing-masing eksterial Wuling tipe L ini juga terlihat sangat mewah karena sudah dilengkapi dengan fog lamp dan lampu DRL di bagian bawah di bagian belakang Wuling Convero nampak lebih sporty ketimbang Xenia dengan adanya fender bagian belakang lampu rem bagian atas dan juga list krum di handle pintu bagasi Wuling Convero juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir empat titik di bagian belakang dan dua di bagian depan dilengkapi juga dengan kamera parkir di bagian depan ini sudah ada fog lamp dan juga lampu DRL yang akan menyala di siang hari dan akan mati ketika kita menyalakan lampu utama di bagian tengah sudah digrandis krum dan di handle pintu juga sudah dilapis krum sampai di bagian list jendela sudah krum memanjang sampai ke belakang di sistem pengereman dan Wuling Convero sudah dilengkapi dengan rem sakram 34 rodanya dan dibatuhkan dengan rem ABS plus IBD untuk dapur pacunya sendiri Wuling Convero tidak kalah menarik dibanding dengan Xenia yaitu dengan CC 1500 teman panjang bodi 4493 mm jelas ini lebih panjang daripada Xenia untuk lebar pun masih menang Convero yaitu 1691 mm untuk tingginya 1715 mm atau kalau keseluruhan ditambah dengan roof rack itu sekitar 1730 mm untuk ground cleanernya juga masih bagus untuk Convero yaitu 205 mm kalau Xenia itu sekitar 200 mm untuk kapasitas tanky BBM Wuling Convero bisa menampung 42 liter BBM sekarang kita memasuki bagian interior Wuling Convero memasuki interior terasa sangat mewah nah sekarang saya sudah berada di kabin Convero sekarang kita lihat perbedaan dengan Xenia kita lihat di sektor interior bagian depan di bagian setir disini sudah ada steering suite ini di steering suite untuk pengaturan audio telepon disini kita akan mendapatkan otometer digital trip cuman kekurangan untuk Convero ini tidak ada konsumsi untuk pemakaian bahan bakarnya untuk bagian kisi-kisi AC di sini sudah di list chrome dan yang menarik adalah ini jam analog yang biasa berada di mobil-mobil Eropa untuk audio kita sudah mendapatkan LCD to screen 8in untuk arah semburan AC kita sudah mendapatkan pilihan pilihan untuk bagian muka bagian muka dan kaki disini tombol-tombol yang berfungsi untuk mengatur ke audio nah disisi disisi door trim ini sudah chrome sudah chrome semua ini udah auto untuk sepion sudah elektrik tapi sama belum auto-retrack tapi untuk keluaran terbaru 2019 untuk Convero sudah dilengkapi dengan auto-retrack untuk bagian pintu kita sudah mendapat sentuhan soft touch disini empuk sudah kulit sama seperti joknya bagian sini juga sudah soft touch disini kita mendapatkan sentuhan aksen glossy bermotif garis-garis seperti kayu yang menarik dari Convero kita akan mendapatkan fitur yang tidak akan kita dapatkan di mobil-mobil yang beredar di Indonesia terutama mobil LMPV disini kita bisa melihat untuk tekanan ban sudah ada semua dari depan belakang barnya itu sudah ada jadi kita lebih aman untuk melaju di jalan tol tekanan ban kita sudah bisa mengetahui untuk disini kita dapat mengatur di odometernya untuk kecerahan nah untuk bagian depan dilengkapi dengan airbag untuk bagian sisi penumpang juga sudah dilengkapi airbag disini kita sudah mendapatkan amres dan amres ini udah soft touch ya udah dilapis kulit juga empuk ini konsol untuk minuman ini juga ada jadi untuk laci penimpanan di bagian belakang lumayan banyak ini di bagian ini dua untuk konsol boknya juga udah bisa untuk menyimpan barang dan ini konsol boknya tidak keringgit teman-teman beda sama di Avanza itu ini kan masih plastik kalau Avanza kalau ini udah soft touch keras dan keker untuk bagian dashboard disini masih plastik tapi untuk garapan kisi-kisinya lumayan bagus ini masih hard semua plastik di bagian sepion masih standar sepion dalam ya kaca ini untuk sudah dilengkapi dengan kaca tapi belum ada lampu untuk sisi bagian penumpang sudah ada kaca juga tapi belum dilengkapi dengan lampu untuk lampunya masih bohlam biasa kuning jadi masih belum LED sekarang sekarang kita masuk ke roll baris kedua untuk Wuling Convero nah ini di roll baris kedua untuk Wuling Convero jadi apa di Convero tipe Elec plus ini kita sudah captain seat jadi disini kita juga sudah mendapat sandaran dan untuk tangan joknya sudah dipalit dengan kulit semua untuk door trim bagian tengah itu sama persis dengan bagian depan udah dilengkapi soft touch ini disini untuk sandaran tangan sebelah sini juga sudah empuk jadi sangat nyaman untuk kita menyanggah tangan kita seperti ini di bagian belakang sudah ada penyimpanan penyimpanan untuk buku dan dibagian bawah sini ada soket USB untuk pengecasan ini untuk soket pengecasan untuk sistem di AC nya sudah double blower empat hembusan angin lubang disini sudah menggunakan untuk screen tinggal pencet saja udah enggak klik-klik ya untuk ke perputarannya sudah ada tiga kekuatan jadi satu dua dan tiga hand grip nya sudah retrack auto retrack seperti ini kalau tadi untuk Xenia masih jika ini udah bagian belakang depan sana sudah auto retrack bagian sini juga sudah auto retrack semua Hai untuk pengaturan kursi di sini posisi tempat posisi saya untuk mengemudi ini spasenya sangat luas teman-teman jadi hampir dua jengkal kalau kita majuin paling mentok ini paling mentok pun masih ada satu jengkal setengah ini udah paling mentok paling maju sekarang kita ke roll baris ketiga jadi ke roll baris ketiga tanpa perlu geser-geser kursi tinggal kita masuk aja teman-teman kita masuk nah ini tadi tadi di depan posisi mengemudi saya ini di belakang posisi duduk nyaman saya dan ini di roll paling belakang posisi spas kakinya pun masih ada 75 lah sekitar 25% nya masih ada spas dari bagian belakang belakang ini sangat lega teman-teman cuman untuk kaki kita masih keangkat jadi tidak tertopang sempurna dari si kursi ini untuk baris belakang sama sudah dilengkapi jokulit ini sudah tiga titik Hai untuk bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengeman cuman belum ada headdress untuk bagian tengah di bagian belakang pun sudah ada pegangan tangan auto retract teman-teman nah udah atau retract seperti ini untuk visibilitas penumpang baris belakang itu sangat nyaman karena kita bisa melihat untuk bagian depan teman-teman jadi kita ndak akan nek ataupun mual untuk menumpang di Convero ini karena posisi untuk mobil ini rada seperti nungging untuk susunan joknya semakin belakang semakin tinggi sehingga ketika kita duduk di panggung ketiga pun merasa enak-enak saja untuk bagian belakang disini ada slot penyimpanan tapi kecil nah di bagian sini menariknya di bagian sini pun bagian sinipun ada tempat penyimpanan seperti ini dan di roll baris ketiga ini kita sudah mendapatkan slot USB juga untuk pengecasan sehingga kita tidak perlu berebut untuk mengecas smartphone kita ketika ada perjalanan jarak jauh sayangnya hanya sebelah kiri saja untuk sebelah kanannya belum ada tapi lumayan untuk kelas LMPV sudah dilengkapi dengan charger dari depan ada tiga tengah ada dan belakang ada nah untuk visibilitas visibilitas dari belakang seperti ini teman-teman sangat nyaman jadi kita bisa lihat piyur ke depan sehingga kalau teman-teman yang biasa mabuk untuk kendaraan saya kira tidak akan merasa mabuk hai 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 nah demikian review singkat saya tentang compare antara Wuling Convero dengan Xenia semoga bisa memberikan pertimbangan buat teman-teman yang akan membeli sebuah LMPV untuk memilih kendaraan yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua kalau menurut saya untuk kelegaan kemewahan dan safety nya saya lebih memilih untuk Wuling Convero ini tapi untuk untuk purna jualnya memang Wuling Convero belum terbukti Hai karena baru masuk di pasar Indonesia baru sekitar dua tahun beredar tapi setelah saya lihat-lihat dijual beli online untuk pasar bekas mobil ini juga sangat bagus teman-teman jadi sekarang pilihan ada di teman-teman apabila ingin membeli LMPV mencari kenyamanan mencari kemewaan mencari kelegaan mencari fitur-fitur safety nya saya menyarankan teman-teman untuk memilih Wuling Convero Hai Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa tekan tombol like subscribe dan share video ini jika bermanfaat akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.